Ya Allah pulihkanlah kami Buatlah wajahmu bersinar Maka selamatkanlah kami Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih Kita memasuki Minggu Advent yang keempat Ketiga bacaan-bacaan hari ini Berkaitan dengan misteri Natal Kelahiran Tuhan Yesus Injil yang berbicara tentang episode Kunjungan Maria kepada Elisabeth Saudara-saudari sepupunya Nabi Mika yang berbicara tentang Bethlehem Yang berkaitan dengan Kelahiran dia yang akan datang Sementara bacaan kedua Surat kepada Jemaat di Ibrani Yang berbicara tentang Kebiasaan Yesus Ketika dia datang ke dunia Nah Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih Selamat berjumpa kembali Dan senang kita berjumpa Tentu Anda dalam keadaan sehat Dalam keadaan gembira Demikian juga saya Saya senang Saya bahagia Dalam persiapan dekat Kita menyambut Yesus Juru selamat Yang hari Kelahirannya Kita Rayakan Tidak lama lagi Nah Kita lihat Di Injil Injil menceritakan kunjungan Maria Kepada Elisabeth Perjumpaan ini Mewahyukan Kepada Kita Tentang Maria Yang akan Menjadi Bunda Penebus Penuh dengan roh kudus Elisabeth Menyebut Maria Sebagai Ibu Tuhanku Dengan Inspirasi Ilahi Elisabeth Berseru Terpujilah Engkau Di antara Semua Perempuan Dan Buah Kandunganmu Diberkati Kata-kata Yang selalu Kita doakan Elisabeth Mengungkapkan Pengakuan Yang menakjubkan Ungkapan ini Menyatakan Bagaimana Penjelmaan Allah Terjadi Kabar Malaikat Dijawab Dengan Kesiap Siagaan Maria Dan Ungkapan Iman Ilahi Aku Ini Hanyalah Hamba Tuhan Terjadilah Padaku Menurut Perkataanmu Ini Ini Benar-benar Kehendak Ilahi Kesiap Siagaan Dan kunjungan Maria Kepada Elisabeth Sangat Signifikatif Maria Yang tahu Dirinya Sedang Hamil Seharusnya Seharusnya Dia tinggal Di rumah Mempersiapkan Kelahiran Namun Apa Dia Memilih Mengunjungi Elisabeth Yang tinggal Jauh Di Pegunungan Artinya Apa Maria Lebih Memikirkan Orang Lain Daripada Memikirkan Dirinya Sendiri Maria Menjadi Contoh Yang Ideal Dalam Hidup Dalam Kasih Persaudaraan Bayi Dalam Kandungan Elisabeth Bergembira Bergecolak Ketika Mendengar Tentang Keselamatan Allah Dalam Diri Maria Maria Yang juga Penuh Dengan Roh Kudus Memuji Allah Jiwaku Memuliakan Tuhan Dan Rohku Menyerukan Allah Penyelamatku Lihat Doa Magnifikat Yang Setiap Hari Kita Doakan Bapak Ibu Saudara Saudariku Yang Terkasih Episode Kunjungan Maria Merupakan Persiapan Pada Misteri Natal Yakni Kedatangan Tuhan Yesus Di Persis 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 Kelahiran Sang Penyelamat Kota Kecil Allah Memilih Orang-orang Sederhana Dan Tempat Kelahiran Juga Kota Kecil Kota Sederhana Bet Lem Kampung Sederhana Kitab Suci Mengatakan Kota Yang Paling Kecil Di Judea Kota Yang Tidak Diperhitungkan Namun Allah Memilih Nya Benar Bapak Ibu Pilihan Allah Selalu Yang Sederhana Yang Kecil Allah Memulai Karya Besar Melalui Yang Kecil Dan Sederhana Bethlehem Kota Kecil Negeri Daud Dan Daud Juga Putra Yese Yang Terakhir Daud Yang Paling Ditekan Di Tengah Tengah Keluarga Tetapi Allah Telah Memilih Menjadi Raja Besar Raja Daud Dan Mesias Berasal Dari Keturnan Daud Karena Itu Mesias Harus Lahir Di Tempat Kota Daud Mika Telah Menubuatkan Bahwa Yang Akan Memerintah Israel Berasal Dari Bethlehem Yesus Raja Damai Dia Memerintah Dengan Kekuatan Allah Kekuatan Kasih Ini Ini yang Membawa Damai Kekuasaannya Akan Meliputi Seluruh Dunia Sampai Ke Ujung Bumi Karena Itulah Dia Disebut Raja Damai Bapak Ibu Sedara Sedariku Yang Terkasih Bacaan Kedua Surat Kepada Jemaat Di Ibrani Menceritakan Bagaimana Yesus Ketika Dia Datang Kedunia Ia Lebih Mementingkan Melaksanakan Kendak Allah Daripada Yang Lainnya Penulis Mengatakan Begini Kurban Dan Persembahan Tidak Engkau Kehendaki Dia Datang Hanya Untuk Melaksanakan Kendak Bapaknya Luar Biasa Luar Biasa Bapak Ibu Kurban Bakar Tidak Menyenangkan Hati Allah Dan Juga Tidak Membuat Kita Mempunyai Kesatuan Dengan Allah Sesungguhnya Sesungguhnya Bapak Ibu Sedara Sedariku Yang Terkasih Allah Allah Tidak Menginginkan Upacara Dia Izinkan Karena Waktu itu Belum Ada Sarana Belum Ada Yang Lebih Baik Belum Ada Yesus Namun Kurban Itu Mempersiapkan Kurban Kristus Yesus Menyerahkan Diri Sebagai Bentuk Pelaksanaan Melaksanakan Kehendak Allah Kehendak Bapaknya Penulis Surat Kepada Ibrani Menegaskan Melalui Menjalankan Kenak Bapak Secara Sempurna Kita Ini Dikuduskan Berkat Pengorbanannya Sekali Untuk Selamanya Kita Diselamatkannya Kita Ditemus Dari Dusa Bapak Bapak Sedara Sedariku Yang Terkasih Bacaan Bacaan Minggu Ini Satu Dengan Yang Lainnya Mengantar Kita Untuk Memahami Bagaimana Kasih Yang Nampak Pada Kunjungan Ibu Maria Dan Bagaimana Nubuat Mika Menjadi Nyata Dalam Surat Kepada Jemaat Di Ibrani Bapak Ibu Sedara Sedariku Yang Terkasih Kita Akhirnya Mengerti Misteri Natal Adalah Misteri Hadiah Anugerah Allah Yang Begitu Besar Bagi Kita Manusia Amin 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 Santo Yohanes Mengatakan Begini Begitu Besar Kasih Allah Kepada Dunia Ini Sehingga Dia Telah Memberikan Anak Tunggalnya Dan Yesus Sendiri Ketika Dia Datang Di Tengah Dunia Ini Dia Berkata Ini Aku Aku Datang Untuk Melaksanakan Kendak Mu Ya Allah Ku Bapak Ibu Sedara Sedariku Yang Terkasih Yesus Datang Ke Dunia Untuk Mempersembahkan Dirinya Supaya Kita Juga Mampu Mempersembahkan Hidup Kasih Kita Natal Sebagai Awal Karunia Allah Ungkapan Kasih Allah Yang Begitu Besar Bagi Dunia Mari Kita Bersyukur Berterima Kasih Karunia Besar Diberikan Kepada Kita Selamat Mempersiapkan Dan Menyambut Natal Tuhan Memberkati Anda Semua Saya Romo Agus Inyoman Murtika SPD Domus Batu Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Dan datanglah Menyelamatkan Kami Ya Allah Pulih Kanlah Kami Buatlah Wajahmu Bersinar Maka Selamatkan Kami Terima N Chili Pihar Pihar Kami Kami Kanlah Terima kasih.